Halo teman-teman kembali lagi dengan gue MR Koceng dan kali ini gue akan bermain Minecraft kayaknya di episode kali ini gue bakalan ke NCT ya teman-teman untuk ngeloot dan nyari Elytra yaudah kita langsung aja ke dirinya ini suara gue pake dubbing ya teman-teman soalnya suara di videonya itu gak ada suara gue error jadinya gue ini pake suara dubbing disini gue udah sampai di di endnya udah lewat portalnya ini gue mau buat jembatan kedepan kedepan yang ke pulau itu yang besar karena gue ini mau kain titik gue buat jembatan kalau gak salah disini gue gue lempar end pearl biar cepat karena buat jembatan kesana kalau misalkan gue buat semuanya bakalan lama jadi gue lempar end pearl aja cuma gue buat jembatan dulu aja biar nyampe takutnya gue lempar end pearl kalau dari situ enggak nyampe tiba-tiba mati gua jadinya gua dapetin aja dulu disini gue lempar end pearl nah disini gue gue udah teleport nah disini gue nyari nct-nya kebetulan kayaknya nct-nya ini deket dari sini jadinya gue tinggal jalan berapa blok aja disini langsung aja kain ct-nya disini gue dateng-lateng langsung diserang enderman gue gak tau kenapa gue gak tau deh gue netepin matanya atau enggak tapi setelah gue nggak ngertepin matanya ini gue langsung masuk aja biar aman di gue lewat lagi keluar ada endermennya atau enggak gue makan disini biar gue nge-regen endermennya eh datangin kesini tapi dia teleport lagi ini gua cek backpack ini dateng lagi kebukul diteleport disini kalau masalah gue besokernya iya biar dapet luker cell soalnya gue butuh luker box ini dia itu masih nyerang semuanya aja kita ke langsung aja biar nggak terlalu lama kita cepetin aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati disini gue udah sampai atas karena gue dapet efek levitation dari di slukernya disini gue juga udah bunuh sebagian slukernya ini ada chest dua isinya diamond sword sama diamond helmet lumayan ada lagi isinya cuma gold sama kalau masalah bibit apa tuh lupa gua jadinya nggak gue ambil karena gua gold di rumah udah banyak takut ngabis-ngabisin event Rory gua karena disini gua belum ada super box kalau gua masih ada super box itu bakal gua ambil-ambilin sini gua bunuh-bunuh slukernya kasih bisa lagi dari sini gua jatuh dong aja gua pakai feather falling kalau enggak itu gua udah pasti 100% mati temen-temen karena ada feather falling 4 kalau salah gua jadinya nggak mati disini ternyata masih ada ada slukernya lagi gua kena levitation dia lagi dan ini akhirnya gua bunuh ini dari gua udah sekarat kalau misalkan jatuh terus-menerus gua bisa mati jadinya gua eh apa namanya jadi aja biar nggak terlalu banyak jatuh karena feather falling itu cuma nahan damage jatuh nggak hilangin damage jatuh jadinya eh sebenarnya masih ada cuma kayak dikurangin aja udah langsung aja di timelapse biar lebih cepet dadah selamat menikmati Uok 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 disini gue udah naik lagi karena levitation dari sluckernya gue ini ada chest ini ada gold ada iron leggings gue ambil aja karena ada yang sinyal lumayan ini sama aja isinya kayak tadi cuma enggak gua ambil karena kebanyakan ntar menemukan backpack doang soalnya gue takut ada yang lebih bagus di sini gua bunuh-bunuh sluckernya dulu biar enggak naik terus gua soalnya gue ini takut mati dari fall damage nya jadinya gue mati-matiin dulu disini disini gue udah nyampe gedung yang lain dan disini ada chest under chest sama ini sama chest biasa disini ada diamond ada diamond helmet juga ada diamond lighting juga ada iron sama ada sovel enggak gue ambil ini gue lupa mau gue beri pakai yang itu padahal maharis pake silk touch ini ya gua ganti kalau eh beriknya pakai nggak pakai silk touch itu kalau nggak salah jadi obsidian deh gue juga lupa gue pernah beriknya nggak pakai silk touch jadinya hancur langsung aja kita ke gedung selanjutnya ini gua udah sampai disipnya tinggal menempel and pearl disini gua udah menempel and pearl nah untungnya aja gua nggak jatuh soalnya itu tipis banget mau jatuh gua ke teleportnya ke depan sipnya disini ada sulker gua bunuh dulu sulcernya biar enggak ribetin di situ juga ada apa namanya bola-bola sulcernya dari situ gua nggak tahu itu dari mana jadi gua matiin yang satu ini aja saya pakai bow karena kalau pakai sword nggak kejangkau gua jatuh untung aja disini ada sekali lagi ada feeder valin jadi gua nggak bakal mati buat nggak perlu pakai bakat lagi karena kalau pakai bakat itu aku kebagian karena gua bukan player Minecraft yang pro jeninya nggak bisa naruh-naruh gitu naruh bucket robot susah itu kalau bagi gua sini gua jatuh lagi jatuh ada Enderman juga gua nggak berani ngatep karena darah gue segitu dipukulin juga mati bentar lagi sini gua naik sebenernya kan ditai itu nggak ada apa-apanya ada potion of health kalau nggak salah ya instant health kalau nggak salah instan health tapi gua nggak gua ambil sini gua bunuh aja sulcernya gua dapat Iron chest plate sama diamond sword eh di situ ada diamond sword sama diamond juga sini ada editra satu gambil nah setelah gua ambil gua nggak pakai teman-teman karena gua juga bisa pakai yang namanya Elytra dan juga nggak ada firework jadinya gua nggak berani dimakai karena itu juga bakal ya bercuma itu cuma untuk biar jatuh ntar tiba-tiba pas gua pakai jatuh lagi udah banyak-banyak jatuh dari sini kalau nggak salah gua loncat gobloknya gua loncat gua nggak tahu kenapa gua loncat dari script udah ragu-ragu loncat nggak bakal bisa emang nggak bakal bisa tapi gua tetep loncat gua nggak tahu kenapa di sini gua lagi pusing nggak tahu deh pokoknya ini gua loncat mati nah di sini gua nggak mati sebenarnya jatuh tapi gua malah ngelempar ampel saking paniknya saking paniknya ngelempar ampel padahal Mak kalau misalkan emang di situ mati gua tinggal pakai bucket kalau misalkan ketinggian emang gua tinggal pakai bucket tapi di situ gua malah ngelempar ampel jadinya gua panik di sini tapi katakela kalau misalkan terlalu jauh itu udah kerender sama main pressnya jadinya kalau sudah lebih dari 10 menit 5 menit itu juga masih bisa diambil jadi gua langsung karena untuk ngambil ya udah tidak kita langsung aja ke hasilnya menunjukkan hasilnya karena gua lama ini farming di ngelut di ini ya di nct udah dadah jadinya gua udah selesai dari nct dan gua udah pulang ini yang gua dapetin ya teman-teman ada 600 flower ini untuk nanem chardus fruit di dekat rumah gua ada juga apa ini diamond leggings ada juga diamond sword helmet diamond pickaxe oh ini diamond pickaxe gua gua juga yang ini nah gua juga dapet ini potion of healing sama ender chest 2 nah di ender chest gua ini ini loot-loot yang tadi ada banyak diamond disini ada diamond sword 2 3 4 ada 4 ada diamond helmet 1 ada diamond chest bag juga diamond boots juga diamond leggings juga ada juga gold horse armor ini yang gua dapet lumayan banget ini kata gua sih ini juga ada sulfur cell buat untuk buat rucer box udah banyak 62 di sini juga ada Elytra 2 Elytra karena gua eh 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 kunjungi 2 nct nya ada diamond 9 ada diamond pickaxe juga coba finishing tapi enggak apa-apa dah jadi doang yang gua dapet lumayan banget ini Ini kata gue sih, ini gigi-gigi semua Lootingnya, gue juga dapet Elytra Dah Segitu dulu ya teman-teman, video kali ini Kalau misalkan mau request atau gimana Tinggal Comment aja di video ini Yaudah Dadah